Pemirsa perampokan dengan modus pecah kaca mobil di Desa Baru Kabupaten Muarajambi beberapa waktu lalu masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku yang keberadaannya sudah terdeteksi. Perampokan bos kelapa sawit dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi di Desa Baru, Kecamatan Marosebo Muarajambi beberapa waktu lalu, tepatnya pada Senin 22 April 2024, kini masih terus dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian. Kapolres Muarajambi AKBP Wahyu Istanto Bramwidarso mengatakan, seorang pelaku perampokan yang berhasil kabur kini sudah terdeteksi keberadaannya sudah di luar provinsi Jambi dan sedang diupayakan pengejaran atau penangkapan oleh buser. Salah satu pelaku yang sudah berhasil diamankan atas nama Suwandi berusia 40 tahun merupakan warga Sumatera Selatan. Dan satu pelaku yang berhasil kabur atas nama Jafar berusia 35 tahun warga kota Jambi. Diketahui bahwa pelaku diduga merupakan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca. Untuk melancarkan aksinya pelaku memesan alat khusus pemecah kaca dari online.